Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana Bapak-Ibu? Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Oke. Oke, gimana Bapak-Ibu tugasnya? Tugas akhirnya? Udah pada samit ya? Tugas akhirnya lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan lama bikinnya. Oke. Saya coba ngambil yang irol-birol, ternyata, padahal hasilnya hanya begitu saja, Pak. Tapi proses pembuatannya lumayan itu. Iya, Pak. Proses pembuatan. Iya, beda dengan kita yang sudah dikasih Pak Rifki itu ya. Dengan bikin irol-birol. Beda itu, Pak. Benar. Karena pertama, narasi kita cari dulu. Terus kita penggabungan antara suara sama videonya. Waduh, lumayan. Tapi enak sih, Pak. Saya menikmati walaupun sampai malam tuh kemarin. Sampai malam, nidiknya apa ya? Iya. Kan saya tuh ambil lagunya. Pertama, saya salah. Karena lagu yang copyright. Akhirnya saya balik cari lagu yang free. Dan biasanya ambil dari itu aja. Kain master aja udah. Oke, kita sebelum. Oke, Bapak-Ibu semua. Agenda kita hari ini, seperti yang kemarin telah saya jelaskan. Jadi ada presentasi dari Bapak-Ibu. Untuk tugas akhirnya, sebelum masuk presentasi. Tadi saya tambahkan informasi dari Pak Gia. Kita nanti ada form evaluasi dan monitoring. Nah, evaluasi itu fungsinya apa sih? Kita pengen tahu nih, dari pelatihan smartphone video editing ini, apa-apa aja yang kurang, atau kesan dari Bapak-Ibu seperti apa. Itu nanti ada form evaluasinya. Akan dikirimkan melalui grup. Nanti diisi via Google Form. Minta tolong Bapak-Ibu semua untuk berpartisipasi, mengisi form evaluasi tersebut, dengan masukan yang sejauh-jauh-jauhnya aja. Gitu. Karena ini fungsinya nanti, outputnya itu untuk pengembangan pelatihan PPK di Jakarta Selatan ke depannya. Itu yang pertama, evaluasi. Yang kedua, monitoring. Jadi, di PPK di Jakarta Selatan, Bapak-Ibu selama mengikuti pelatihan ini, dikoordinir oleh tim pelatihan PPK di Jakarta Selatan. Nah, setelah selesai pelatihan, nanti Bapak-Ibu tetap dimonitoring oleh tim pengendalian dan pemasaran PPK di Jakarta Selatan. Fungsinya apa? Monitoring. Nah, kita pengen tahu Bapak-Ibu kegiatannya setelah pelatihan PPK di Jakarta Selatan seperti apa. Apakah sudah bekerja atau belum bekerja atau berwirausaha. Nah, bagi yang belum bekerja, itu biasanya kita tiap bulan itu kita share info lawan pekerjaan dalam satu PDF, dalam bentuk soft copy, kita share ke Bapak-Ibu melalui grup-grup kelas atau grup pencaker. Kita ada grup pencaker. Nah, selain itu juga biasanya kita tiap bulan itu ada rekrutmen atau ada permintaan tenaga kerja dari para mitra kita, perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PPKD, untuk rekrutmen Bapak-Ibu yang belum bekerja, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk yang wirausaha, biasanya kita koordinasi dengan sukin tenaga kerja Jakarta Selatan. bagi yang wirausahanya baru meritis, mau naik kelas, mau dibimbing, atau didamping oleh pendamping PJP pendamping, sukin tenaga kerja Jakarta Selatan, untuk dibuat, contohnya IUMK-nya, atau nanti ada sosialisasi dari Bepom, sosialisasi higienitas, kalau makanan, biasanya ada HASAP, atau PIRT, nah itu biasanya dari sukin tenaga kerja yang koordinir. Jadi kalau ada Bapak-Ibu yang berwirausaha, terus dari sukin tenaga kerja ada program seperti itu, biasanya kita rekomendasikan. Oke, untuk monitoring dan evaluasi, kurang lebih seperti itu, ya kita langsung masuk aja ya ke presentasi. Bapak-Ibu, ada yang mau duluan, atau mau saya pilih aja? Gimana kira-kira? Itu presentasinya ngapain Pak? Ya, jadi presentasinya, sebentar, saya buka lagi. Oh, sebentar. Pak Gia, halo Pak Gia. Pak Gia, mohon dibantu share screen-nya Pak. Oh iya. Siapa? Sudah. Sudah bisa share screen. Oke, terima kasih Pak Gia. Ya, nanti untuk tugas akhirnya Bapak-Ibu, diminta untuk dipresentasikan. Jadi, yang dipresentasikan pertama diputar dulu nih, videonya, videonya diputar, setelah itu sharing screen dari HP Bapak-Ibu untuk teknik editing apa aja yang digunakan. Jadi, timeline-nya di-sharing. Itu ya. Cukup jelas ya Pak ya? Oke, untuk paparan maksimal, 5 menit lah, kurang lebih 5 menit maksimal paparan. Oke, ada yang mau duluan Bapak-Ibu? Atau ditentukan saja? Pilih aja Pak, dipilih. Pilih ya, biar cepat. Biar agak lebih cepat, kita pilih dulu. Oke, Mbak Irma. Halo Mbak Irma. Ya Allah. Gak apa-apa. Dari Mbak Irma dulu ya. Semangat, Bu Irma. Semangat, Bu Irma. Gak apa-apa, aku lagi Pak yang pertama. Gak apa-apa, semangat ya. Oke. Oke, Mbak Irma share screen-nya sudah dibuka oleh Pak Gia. Monggo. Nanti setelah dari Mbak Irma, Pak Beni ya, halo Pak Beni. Pak Beni ada? Oke, Pak Beni mungkin belum bergabung ya Pak Beni ya. Halo Pak Beni. Ya, Mbak Irma sudah siap? Oh ya, Pak Beni nanti setelah Mbak Irma ya, presentasi tugas akhirnya Pak Beni ya. Mohon dipersiapkan. Oke, terima kasih Pak Beni. Gimana Mbak Irma sudah siap? Sip. Itu diputernya dari Bapak dulu atau langsung ke saya nih? Dari Mbak juga gak apa-apa. Dari Mbak Irma aja gak apa-apa langsung. Oke. Kali ini Kali ini saya ingin mempresentasikan yang tugas, yang nomor dua, yaitu pembuatan kopi. Nah ini saya putar dulu. Eh, tar dulu ini lagi gak ada musiknya bukan yang ini. Oh itu, 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 itu. Bu Irma, halo. Bu Irma, minta tolong untuk sharing audionya juga dinyalakan ya? Iya. Berasaan ada musiknya nih. Gak kedengerannya? Gak kedengerannya. Gak kedengerannya, Bu. Oke, di pojok kiri bawah itu ada tanda seperti panah. Nah itu, disitu ada share audio. Share audionya dinyalakan. Oh ini saya ke itu dulu ya. Ke apa namanya. Share audio. Ya. Di pojok kiri bawah, disitu samping pengguna premium, disitu kayak ada kotak kecil, garis abu-abu diklik ya, Mbak? Yang ada tanda lebih besarnya. Oke, pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Iya. Oke, ada. Nemu, sebentar, anotasinya di. Oke, belum nemu ya Mbak Irma. Oke, sebentar saya contohin ya Bapak-Ibu ya. Oke, ya. Jadi disini Bapak-Ibu. Nah disini anotasi ini yang bergerak ini. Yang bergerak ini disini kan ada share audio ya. Oke. Yang di tengah-tengah ada share audio, diklik supaya share audionya on. Itu ya Mbak Irma ya untuk Bapak-Ibu yang lain ya. Supaya audionya terdengar oleh audiens, terdengar oleh kita. Oke. Sip ya Mbak Irma. Share screen dari HP gimana Pak? Share screen dari HP sama seperti, videonya udah saya share juga di grup sama seperti di laptop juga. Tinggal share aja, terus pilih paling bawah. Ketiga dari bawah itu ada screen. Oke. Oke, Mbak Irma monggo. Sudah nyeram, Bu. Belum tampil sih. Oh, masih loading. Ya, oke. Oh, kedengeran sih. Kedengeran ya Pak suaranya? Ya, suara Mbak Irma kedengeran. Silahkan diputar audionya dulu. Ya. Oh, mungkin ini ya. Mungkin jaringan Pak Irma ya. Oke, untuk videonya nanti diputirin dari saya aja deh. Gak apa-apa. Oke, sebentar. Oke, untuk video dari saya ya. Sebentar saya share screen dulu ya Mbak Irma ya. Oke. Iya, iya. Ya, nanti Mbak Irma setelah ini boleh share screen timeline-nya. Oke, ini tugas akhir dari Mbak Irma ya. Bisa dengar ya audionya ya. Gak kedengeran, Pak. Oh, gak kedengeran. Oke, sebentar. Iya. Oke. Ya, sudah terdengar audionya ya? Udah, Pak. Iya. Sampai jumpa. Oke Mbak Irma Silahkan boleh di-share timeline-nya Mbak Halo Halo Mbak Irma Ya halo Ya boleh di-share screen aja timeline-nya ya Oke ini udah masuk kan ya share screen-nya Belum Mbak Udah masuk belum? Masih loading Sebentar Ya oke Mbak Udah kelihatan belum Pak layarnya? Ini masih di zoom Di zoom meeting ya Pindah ke ininya aja Mbak Pindah ke kinemasternya Iya saya udah pencet yang Apa Sekiranya Oke Oke Masih kendala ya Mbak Irma ya Ini saya mulai lagi nih Oke ya Sudah Nah ini saya langsung masuk ke aplikasinya Kelihatan gak kinemasternya? Oke masih loading Kalau udah kelihatan kasih tau ya Pak ya Kok saya gak bisa lihat itunya yang penunjuk-penunjuk yang tadi Mbak kasih tau itu Oke Kayaknya Mbak Irma ada kendala jaringan ini Mbak Kalau di saya masih loading Di Bapak Ibu yang lain Masih loading gak? Masih loading Oke Mbak Irma Mbak Irma nanti dipersiapin Mbak Irma nanti dipersiapin lagi aja ya Oke oke Pak Kita skip ke Pak Beni dulu ya Pak Beni udah siap belum Pak Beni? Iya Pak Ya Saya sebentar Pak Beni ya Sebelum ke Pak Beni Saya coba ulang lagi Ini Untuk share screen seperti ini Bapak Ibu dari Zoom Meeting Oke Nah ini kan di Zoom Meeting Bapak Ibu Bapak Ibu klik share Setelah share itu pilih ke bawah Disitu ada pilihan screen Nah di klik screennya Setelah itu di start now Oke Setelah itu di pojok kiri bawah Ini disini Disini share audionya itu tolong diaktifkan Jadi audionya terdengar Nah setelah itu udah selesai Seperti itu ya Sudah cukup jelas ya untuk share screen ya Gak ada pilihannya Pak Pilihan apa? Sekali lagi Pak Oke sekali lagi ya Nah ini Zoom Meeting Bapak Ibu disini ada pilihan share ya Di tengah-tengah ya Ya ada Ada apa? Setelah itu di klik share Setelah share paling bawah Ada screen ya Iya Oke ada screen Pilih yang screen Nah setelah itu dia minta permission Setelah itu pilih yang start now ya Oke Kalau sudah Kalau sudah di pojok kiri bawah ini Dia ada anotasi Ada sharing audio Atau ada stop share Pak Bapak Ibu tolong sharing audionya dinyalakan Nah kalau nggak muncul seperti ini Biasanya hanya kotak Hanya kotak kecil gini aja Nah ini di klik dulu kotak kecilnya yang ini Nah baru klik sharing audio Oke sampai dia notifikasinya Nah kalau yang nggak ada sharing audionya Biasanya ada semua sih Kalau yang nggak ada berarti dia nggak compatible Itu aja sih Gak apa-apa kalau yang sharing audionya nggak ada Oke ya Sip ya Ya Pak Bini mohon gue Pak Bini Saya setel dulu ya Pak Bini ya Untuk video Pak Bini ya Eh ini Jangan sampai saya salah malah Pak Bini tugas akhirnya yang Sudah disubmit kan ya Pak Bini ya Sudah Sudah Pak Ya ini apa Bini ya Oke Bini ya Terima kasih telah menonton 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 Halo Pak Rahmadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Saya stop share Okay Okay Terima kasih telah menonton 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 download dari ini dolby terus sama paling sama ini nih ya sama ini mungkin ada ini apa blendingnya blending oke ya fitnya full animasi sama mungkin opasitas opasitas saya 100% Oke terus sama ini juga saya kasih blending full opasitasnya saya turunin 67% sama di sini saya sisi pen tulisan Indonesia ini masih masuknya memudar 2 detik Oke masih keluarnya juga dan itu aja Pak Oke Mas Sufi ya aplos ya buat Mas Sufi ya Oke luar biasa Mas Sufi Oke Mas Sufi kalau ya pertanyaan dari saya dari timeline ini atau dari video ini ada nggak yang pengen diubah atau sebenarnya ada yang pengen dilakuin tapi belum paham nggak ada ya kurang lebih sama ya paling di video aja kali masih ada sih ya paling di foto aja dimasukin sama ya ya kalau saya masukin tadi lupa saja tadi satu detik setiap dia bisa ini enggak Mas dia di split screennya dia di fullin bisa enggak Mas di klik foto yang tadi aja ya di pojok kanan itu di bawah tanda centang di situ kan ada ikon ya Mas ya ikon kedua dari ikon kedua ke kanan dari gunting sampingnya Mas sampingnya samping kanannya satu lagi ya ini nah nanti pencet yang itu Mas tapi di posisi foto ya fotonya kan tadi ada kanan kirinya hitam ya jadi ada yang full ada yang ada yang kanan kirinya hitam ada yang full lagi kanan kirinya hitam biar semuanya full itu di split screennya di itu aja Mas di fit in aja di fit semua di feel sorry di feel semua gitu biar semuanya sama sip ya Oke dari Bapak Ibu ada yang mau komentar nggak oke kalau nggak ada ya kita upload sekarang sekarang dia buat Mas ya Oke makasih Mas Sufi Oke next ya terima kasih ya Pak Widio Halo Pak Widio hadir Pak udah siap ya Oke saya coba share ya dari saya dulu aja ya ininya ya Pak Oh boleh-boleh Pak boleh videonya ya nanti Bapak share timeline-nya ya oke oke ini ya videonya ini ya Mas ya ya betul ya oke ini ya 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 Oke, silahkan Mas di-share tanya-tanya. Share di screen. Oke, di audionya nggak ada juga, Pak. Oke, Pak. Kayaknya emang nggak ada audionya, Pak. Saya sih nggak terlalu banyak ini ya. Pertama, saya tentukan dulu videonya. Terus, saya mau buat ekspreso, kan. Jadi, kalau dari Pak Rifi kan itu ada yang jadi cappuccino latte, kan. Jadi, saya bikinnya sedikit aja jadi ekspreso. Terus, saya buat dulu nih proyek ininya, watchmenya. Di hurufnya di tempat lain. Terus, kayak gini. Jadi, proyeknya jadi kayak gini. Nah, ini cara buat yang tadi, tulisan yang watchmenya. Jadi, di sini pertama kita buat dulu media. Terus gambar, terus masuk gambar. Ya kan, terus hitam. Ya kan, terus abis itu kita taruh layar. Terus text. Ya kan, terus kita tadi udah masukin. Nah, terus udah jadi. Lalu, udah jadi kayak gini. Watchmen gini. Terus kita tangkap. Lalu, tambahkan sebagai klip. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus, lalu dibuat efek-efek. Ditambahin efek-efeknya gitu. Jadi, kurang lebih nanti kayak gini. Jadi, efeknya disesuaikan aja beberapa detik. Terus, jadinya ya. Tersama transisinya sih. Transisinya mau pakai yang mana? Efek transisinya, transisinya. Kalau saya pakai yang winner's place, yang wipe, atau apa segala macam. Jadi, bisa ada transisinya di sini. Jadi, nanti kita tes, terus kita jalanin. Nah, jadi kayak gini. Terus sama efeknya tadi. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang tulisan. Terus, habis itu kita masukin di... Videonya. Untuk masukinnya, tulisannya sama seperti biasa. Ya kan? Kita masukin. Terus kita... Apa namanya? Ada di sini ya. Penyampur. Terus kita take di mana tempatnya. Terus kita pakai animasi keluar. Kita tentukan berapa ininya. Gitu aja. Terus, saya nggak banyak pakai transisi karena disesuaikan sama temanya. Terus kalau yang tulisan ini, ini juga saya buat dulu. Cara buatnya di... Ini ya. Ini ya. Oh iya. Jadi, cara buatnya sama seperti tadi. Media. Terus gambar. Terus warna hitam. Terus kita buat teks. Ya kan? Terus, habis itu kita di layar. Terus layarnya lagi. Lapisan lagi. Kita buat media. Ya kan? Terus kita buat warna hitam. Lalu kita rotate warnanya. Ya kan? Jadi kayak gitu. Kita rotate warnanya. Kita taruh di tempat mana. Terus kita buat animasi aja. Animasi keluar. Jadi, dia... Terus kita tentukan berapa lama animasinya. Gitu. Berapa lama jarak keluarnya. Gitu. Jadi, saya pakai cara seperti itu. Terus, jadinya nanti seperti ini. Jadi, dia keluar. Nah, seperti itu animasi keluarnya. Oke, kita semuanya kan udah diekspor ya tadi ya. Saya lupa kasih tau. Terus, baru kita tinggal masukin aja. Di ininya. Dengan cara yang sama tadi. Udah itu aja sih, Pak. Dari saya. Oke. Oke, Mas Yudho. Dari video tadi ada yang mau ditambahin nggak? Atau ada yang sebenarnya pengen dibuat tapi... Tapi... Tapi nggak kesampean. Ada sih, Pak. Teknik. Apa sih? Agak sulit sih sebenarnya. apa namanya. Kayak tadi yang di belakang itu yang kata senja itu. Saya udah buat tekniknya. Cuma saya belum bisa share. Karena saya juga masih belajar. Saya belum menguasain. Yang di bagian terakhir. Terus, saya nyambung tuh senjanya. Jadi, gambar kopinya ada di dalam kopi. Itu sendiri. Tapi agak lama sih. Ya, itu, Pak. Pengen tahu tuh, Pak. Yang di senja, Pak. Di tengah-tengah ya. Coba agak nyalain. Tadi... Mana ya? Tadi saya sempat lihat. Bukan, bukan. Bukan. Maji dikit, maji dikit. Oke, dari situ, Pak. Agak terakhir, Pak. Coba nyalain aja nyalain nanti. Yang terakhir, Pak. Ini ya? Nah, ya. Itu soalnya ada tiga tahap. Jadi, saya buat... Jadi, gini. Saya share dulu ya. Yang projectnya udah mati. Bisa share dulu gak, Pak? Ya, boleh. Oke. Jadi, saya buat... Jadi, saya buat... Buat dulu tuh yang senjanya. Cuman... Takus ya kemarin ya. Jadi, saya buat dulu... Ini ya. Saya lupa. Oh, ilang kan? Jadi... Ini ya, kalau gak salah ya. Eh, bukan, Deng. Mana ya? Ya, pokoknya saya buat dulu projectnya. Si senja itu. Terus, habis itu baru agak tiga tahap sih. Nah, itu agak sulit sih, Pak. Itu aja. Jadi, sebenarnya mau masukin gambar di tulisan ya? Atau masukin gambar masuk ke teks? Ya. Jadi, di belakangnya backgroundnya berbeda. Di teksnya berbeda. Cuman, ternyata gak sesuai sih. Nama transisinya juga gak masuk. Jadi, yaudah. Begitu aja. Oke. Oke. Ada komentar dari Bapak Ibu? Gak ada ya? Oke. Kalau gak ada, applause ya buat Pak Widio ya. Oke. Makasih, Pak Widio. Oke. Terima kasih, Pak Widio. Next, Mbak Maya. Halo, Mbak Maya. Iya, halo. Halo. Gimana, Mbak Maya? Saya share dulu ya. Sebentar. Videonya. Ya, ini ya videonya Mbak Maya ya. Iya. Oke. Ini boleh nih. Ini boleh nih yang kayak Mbak Maya. Sorry, sebelum ini. Ya, ini boleh nih. Boleh, Bapak Ibu. Untuk watermark Bapak Ibu. Boleh seperti ini. Mau di pojok kiri bawah atau di tengah. Ini bagus nih kayak gini nih. Oke. 7.8% bumi adalah lautan. Indahnya laut Indonesia jika kita menjaganya dengan baik. Mari kita jaga ekosistem laut demi keberangsungan makhluk hidup. Karena akibat dari keserakahan manusia dapat mengubah cantiknya berbagai warna kehidupan di laut. Kita menanfaatkan isi laut. Berarti kita juga harus menjaga agar lestari. Oke, Mbak Maya boleh bisa share ini ya. Timeline ini bisa di-share Mbak. Silahkan. Sudah masuk belum ya, Pak? Oke ya, sudah masuk. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena kain master saya kan, saya juga sudah bilang ya, Pak, ke Paripki. Gak bisa nge-send video karena RAM saya ternyata cuma 2GB. Jadi saya editnya di aplikasi in-shoot. Yang pertama itu saya sediain footage kosong. Itu di-blending aja caranya. Kita klik. Kita klik pip. Eh, kelihatan gak ya? Ya, kelihatan. Ini pensilnya kelihatan gak sih, Pak? Mbak, stop anotasi dulu, Mbak. Klik stop anotasi dulu. Terus? Nah, baru Mbak, Mbak mau nunjukin apa sih tadi? Cara blending. Kliknya. Stop anotasi aja, gak apa-apa. Stop anotasi lah. Langsung dipraktekin aja, Mbak. Oh, yaudah. Gitu aja. Jadi klik ini. Oke. Terus? Ya, ke-close ya? Ya, Mbak. Apa-apa bisa lagi? Mencet, maaf. Gak apa-apa, Mbak. Ya. Oke, bisa? Ntar jaringannya. Oke, setelah ini Pak Epi ya. Pak Epi mau dipersiapkan ya. Oke. Ini suara kedengeran kan ya? Ya, kedengeran. Terus, kalau mau tambahin apa ya efek-efek kayak gini tuh tinggal tambahin tanda plusnya itu di PIP. Tinggal pilih yang mana yang mau diambil efeknya dari galeri. Itu dipindahin ke atas aja. Ini sebelumnya tadinya, apa, belum di, apa, maksudnya dibawarkan nih. Diklik bawarkan dulu, lalu klik screen. Sebenarnya gak usah di klik screen juga gak apa-apa sih, karena ini layarnya udah hitam ya. Oke. Terus, ada lagi. Di mana ya? Oke, Mbak juga gak pakai banyak transisi ya. Iya, gak banyak. Saya kasih efek juga di sini. Efek-efek cahaya. Gitu. Blending ya? Blendingnya. Gak banyak sih. Terus, untuk sound. Di sini pilih musik. Nah, ini sound-nya ini ada yang dari bawaan di in-shoot-nya. Caranya klik ini fiturnya. Terus, tinggal pilih. Ini pakai internet, tapi gratis kok. Saya pilih travel. Terus, pilih aja yang menurut kalian bagus. Tapi, saya di sini pilih Voya G. Voya G. Nah, gitu aja. Terus, ini rekaman suara. Saya rekam dari aplikasi bawaan di HP. Rekam suara. Karena di sini jelek ya. Kalau ngerekam langsung. Terus, ini yang back sound kedua. Saya pakai dari... Dari YouTube sih. Namanya... Apa ya? The Rising. The Rising. Terus, caranya tinggal di-klik ke musik yang sudah di-download. Terus, tinggal pilih. Terus, efek airnya ini. Back sound juga ya. Back sound juga. Dari... Sorry, sound effect. Sorry, sound effect. Ya, sound effect. Itu aja. Kalau untuk suara back sound-nya, itu saya atur jadi 50% volume-nya. Tidak. Oke. Oke. Yang bawah, mbak back sound-nya. Yang paling bawah bukan. Oh, paling bawah ini ya. Paling bawah. Dia footage ya. Iya, saya atur 50%. Terus, kalau untuk suara saya sendiri, saya atur 20%. 20-200%, 200% sorry. Saya lupa nih. Di mana aturan-nya? Ya, kurang lebih kayak gitu nggak apa-apa, mbak. Terus, untuk... Apa lagi nih? Filter. Nah, di sini filter saya cuma pakai kayak... buat pemisah antara gitu kayak... Oke, kayak nambahin transisi sendiri ya. Ini tinggal diklik aja di efek. Terus, tinggal pilih. Saya pilih memudar, itu pilih yang black. Terus, tinggal diatur durasinya. Mau berapa lama, itu dinilai. Yang ini nih. Oke. Itu, ya, cuma pakai yang black itu, dua ini sama. Yang slow zoom sih. Kalau di slow zoom, itu pakenya yang dari sini nih. Eh, dasar. Dasar, pilih slow zoom. Ini juga slow zoom. Oke. Tidak sih sama kecepatannya diatur. Beda-beda sih. Ada yang saya cepetin jadi dua kali. Ada yang dilambatin. Oke, kurang lebih saya rangkum ya, mbak ya. Ada transisi, bikin transisi sendiri. Ada sound effect, ada back sound, ada speed ramping. Ada blending juga, tadi ya. Oh ya, tekstnya belum. Tekstnya tinggal di-feel sih. Tinggal... Dipilih tekst, oke ya. Oke. Tidak dipilih, saya pilih ini. Apa sih? Oh ya, untuk tekst. Karena di in-shoot itu tidak ada kayak, apa ya, semacam, apa sih, yang latar belakang tekstnya itu kan bisa di-in-in-in-in-in-in-in-in. Ya, kalau di sini cuma bisa dipilih aja sih, dari sininya. Oke. Bisa tawar. Udah gitu aja sih. Oke, Mbak Maya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak Maya. Oke, Mbak Maya. Di video ini ada yang mau diubah nggak? Itu menurut Bapak back sound yang, kan itu ada dua back sound yang saya gabungin, itu nyambung nggak? Nyambung, nyambung sih, ya. Oke, gitu aja sih. Saya takut di back sound-nya aja yang saya agak nggak nyambung. Oke, ada komentar dari Bapak Ibu? Oke, nggak ada komentar ya. Oke, sekali lagi aplos buat Mbak Maya. Bagus, itu musik awalnya saya suka. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi aplos buat Mbak Maya. Terima kasih, Mbak Maya. Oke. Pak Ipi. Saya share videonya Pak Ipi dulu ya. Oke. Ini ya Pak Ipi ya. Iya. Oke. Saya bukan begitu orang yang menyukai sesuatu itu dengan sangat antusias. Entah itu musik, entah itu makanan. Saya nggak menyukai sesuatu dengan fanatik. Tetapi ketika saya menemukan pelatihan jarak jauh video editing yang diadakan PPKD Jakarta Selatan, saya berkenalan dengan dunia videografi. Seperti ini, rasanya sangat-sangat menyenangkan. Dan sepertinya saya harus terus-terus saja. Semakin besar, semakin besar, bisa mendapatkan hasil video dan ender yang bagus untuk bisa mendapatkan gambar yang lebih baik. Menariknya, video itu bukan hanya sebuah gambar yang bergerak. Lebih dari itu, bisa menyampaikan sesuatu. YouTube bisa berkirta. Ya, kita bisa berkreasi di situ. Kita bisa menyajikan teknik-teknik editing, teknik kamera di HP yang diajarkan di PPKD Jakarta Selatan. Banyak sekali hal yang bisa kita eksplorasi di situ. Dengan video, kita akan memberikan sesuatu pada orang yang melihat. Dan ketika orang melihat itu merasa, wah, artinya kita telah membuat orang lain senang. Dan bahkan ada satu hal yang membuat saya bahagia. Yaitu ketika saya dapat membahagiakan saya dan membahagiakan orang lain dari hasil karya. Terima kasih telah menonton. Kita bisa share videonya lagi, Pak, ya? Ya, boleh, boleh. Oke, ya. Ya, ini pertama, emang saya sengaja bikin itu, Pak, ya. Bikin e-roll dan b-roll, ya. Karena kalau menurut saya itu ini tantangan sangat luar biasa, nih, Pak. Kalau misalnya saya bikin yang template yang Bapak sudah berikan, itu hanya bermain di teks dan animasi, apa, transis, dan sebagainya. Nah, tapi kalau e-roll-e-roll ini kita, pertama saya harus buat, itu dulu, Pak, ya, naskah, gitu ya. Naskah. Nah, saya buat naskah, akhirnya saya coba, saya bicara full, saya penuh, saya berbicara. Nah, setelah itu saya ambil gambar. Ambil gambar, saya penggal-penggal karena sasaran saya seperti apa yang Bapak sampaikan, bahwa perpaduan antara e-roll dan e-roll, gitu, Pak. Nah, itu masalah tulisan, semua yang saya bikin itu dasar yang Bapak berikan. Misalkan, kayak yang pertama ada keyframing, gitu, Pak, ya. Keyframing, terus apa lagi, ya. Keyframing, terus, nah, sekarang pada saat saya bicara masalah antara video sama video, ada dua video. Video yang saya buat dan video saya wawancara, narasi. Nah, itu kan saya doubling, Pak. Ada dua video. Nah, itu saya, ya, seperti itu. Jadi, karena saya tuh lihat e-roll-by-roll itu harus terpenggal, ya, saya lakukan seperti itu. Gitu, Pak. Terus apa lagi, ya. Nah, semuanya seperti kayak, saya juga ada di situ, kalau Bapak lihat ada yang namanya, apa sih, green screen, saya mainin juga di situ, terus overlay-nya, dan lain sebagainya. Gitu, Pak. Oke, Pak Epi. Ya, terima kasih, Pak Epi. Jadi, Pak Epi, kalau dari video ini, sebenarnya ada yang pengen dibuat, tapi belum kesampaian, atau ada yang pengen diubah, enggak, Pak? Ada, Pak. Jadi, gini, Pak. Saya kesulitan, ini kan memang tingkat kesulitannya luar biasa, Pak. Emang sih, Mbak Pahal lihat, mungkin teman-teman lihat hasilnya sederhana, ya. Tapi tingkat kesulitannya sangat luar biasa, Pak, bikin seperti ini, Pak. Perpaduan antara video satu dan video yang lain, gitu kan. Karena ada video narasi, ada video yang benar-benar saya ambil di lapangan. Itu ada, Pak, itu agak sulit. Tapi ya, hasilnya seperti ini. Nah, itu sini, Pak. Jadi, pada saat saya masukin, jadi gini, ini ada penggalan video, Pak, ya. Video saya narasi ini, Pak. Pada saat saya masuk ke video berikutnya, itu kan, itu akan ada di depan, Pak, di muka, gitu kan. Di depan. Video narasi sama video yang seperti ini, nih, yang Bapak kasih, yang Bapak itu. Itu kalau saya terusin, itu akan ketumpuk, Pak. Dia akan tutup, gitu kan. Jadi, saya mengatalkan ini dengan cara video yang ini, yang di lapangan, yang di taman, itu saya bikin layer. Sehingga video narasi ini berada di belakang. Tapi kalau video narasinya saya pindah ke belakang, itu enggak bisa, itu, Pak. Kalau mungkin ada triknya, saya enggak tahu, itu. Nah, terus, ya, terus selebihnya, ada beberapa MP4, saya rumah jadi MP3. Karena saya juga kesulitan seperti itu, Pak. Akhirnya saya bermain dari MP4, saya convert ke MP3 juga, gitu. Oke. Oke, Pak Epi. Ya, masih ada komentar dari Bapak-Ibu, dari teman-teman? Pak Epi, apa, aku mau kasih sarun, nih, Pak Epi. Jadi, videonya itu kan ada suara Pak Epi sama back sound. Kalau back soundnya itu agak diturunin sedikit lagi. Jadi, suara Pak Epi kedengeran, gitu. Maksudnya, biar lebih jelas lagi. Oke. Terima kasih, Mbak Irma, ada lagi? Bapak-Ibu? Udah bagus, tuh, Pak. Cuma tadi suara musiknya ngalahin suara asli, Pak. Jadi. Oke. Terima kasih, Mbak Nova, ada lagi? Kalau boleh saran sih, dipakai ini aja ya, pakai Bluetooth mikrofon gitu loh, Pak. Jadi, suaranya Pak Epi agak lebih kencang. Ini kan karena dia ngambilnya jauh, terus ngepakai mikrofon ya, langsung dari handphone atau dari itu. Jadi, mungkin jadinya jauh, gitu, suaranya. Oh, enggak. Kali ini sih masalah suara, bener, kata Bu Irma, bener-bener. Itu, saya cuma save up itunya aja, volume dari back soundnya saya kurang turunin. Tapi kalau masalah volume sih, itu besar itu. Volume dari back soundnya aja yang kurang turun, ya. Back soundnya, Pak Epi, kalau menurut aku, minimal 20, Pak. Ya, itu bisa disesuaikan. Kalau suaranya normal, gitu. Oke. Terima kasih, Mbak Irma, Pak Widio. Ada lagi, Bapak-Ibu? Oke, kalau enggak ada, mungkin dari saya, ini Pak, aplos, Pak. Terima kasih, Pak Epi, untuk tangan dari saya. Nah, kalau, ya, yang Pak Epi bilang, kalau kita buat error sama Birol, ya, kalau kita buat error-Birol agak-agak lebih repot daripada dua tugas yang lain. Kenapa? Pertama sih, Pak, itu memang, kalau tips dari saya, pertama kita tentuin dulu strukturnya, nih. Mau apa yang Pak Epi sampaikan, itu kita buat gambarannya dulu, Pak. Kita buat gambarannya. Nah, yang kedua, Pak. Kalau untuk layering, atau gimana, tadi penempatan videonya, kalau Pak Epi agak kesulitan, kalau saya kan, based on itu audio, Pak. Biasanya saya ngedit, suara, bukan suara, ngedit footage atau video seperti ini, tema video seperti ini, itu saya sesuai sama audionya, Pak. Nah, tapi memang kalau, apa namanya ya, kalau strukturnya tadi di awal belum kuat banget, kadang kalau ngikutin audio agak sulit, Pak. Nah, tipsnya itu, memang video awal Pak Epi yang kayak gini, boleh dibuat dari awal sampai akhir aja, Pak. Dibuat dari awal sampai akhir, itu Bapak tinggal tumpuk di layer setelahnya aja, Pak. Video-videonya. Cuma memang ketika numpuk, tadi Pak Epi mungkin ada video yang numpuk ya. Kayak gini ya, Pak. Kayak gini. Jadi sebenarnya saya bikin dari awal sampai akhir, Pak. Nah, padahal saya masukin audio apa, video yang berikutnya, itu ketumpuk, gitu kan. Video yang berikutnya. Ini aslinya ada nih, tapi ketumpuk. Aslinya di belakangnya, ya? Ada di belakangnya. Ya, itu nggak apa-apa, Pak. Itu jadi sebenarnya kalau dari editingnya memang agak, apa ya, jadi layer yang paling bawah memang ditumpuk, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, Pak. Jadi memang dibuat layering aja, Pak. Kalau B-rollnya dibuat layering aja, biar Pak Epi nggak bingung ketika ngedit. Gitu. Jadi mau layering atau mau nunjukin kegiatan mana nih, di B-rollnya nih. Ditumpuk aja di layer, Pak. Itu nggak masalah sih. Itu saya tumpuk gitu, Pak. Oke, selebihnya dari saya cukup sih. Tadi dimasukkan dari Bu Irma, juga bagus sih. Memang audio diturunin aja. Kalau Bapak, Ibu ada... Seperti ini, Pak. Kalau Pak Epi juga mau masuk ke suara, boleh di audio envelope aja, Pak. Di audio envelope, jadi dari sini mau transisi ke suara itu tadinya 100% diturunin. Jadi 20%. Itu saya sudah turunin. Mungkin masih kurang, turun kali presentasinya masih kurang. Kemen sih, itu agak kebesaran sih suara, itunya musiknya. Paling itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Epi. Ya, tuk tangan teman-teman untuk Pak Epi. Terima kasih, Pak. Oke, next. Oke, nextnya sebentar. Tadi saya lupa. Nextnya... Bu Nova. Halo, Bu Nova. Halo, Pak. Next, Bu Nova ya. Oke, saya setelah dulu ya. Oke, ini videonya ya, Bu ya? Iya, Pak. Bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati bentar ya Pak sharenya gak mau di klik Pak oh gitu gak apa-apa dijelasin disini aja ya Bu Nova ya ditampilin videonya oke saya ditampilin lagi videonya ya audionya saya mulut ya oke Bu Nova silahkan itu pause dulu disitu Pak pertama kan proyeknya saya bikin itunya dulu frame title nya dulu Pak jadi di tempat terpisah itu saya bikin frame title nya dulu saya tambah green screen green screen nya kan hitam dulu ya Pak baru saya ubah menjadi hijau terus habis itu saya bikin lagi lapisannya lapisannya saya tambah lapisan hitam Pak nah habis itu saya tarik tuh sama sejajah dengan yang warna hijau nya habis itu tunggu habis itu saya bikin lapisan tulisan aja Pak lapisan tulisannya itu yang pecandu coffee original briefing agak susah sih kalau gak di ini ini kurang lebih kurang lebih sebenarnya tergambar Bu pakai green screen ini juga sebenarnya green screen masih spill sedikit nih ya green screen nya kelihatan spill sedikit sih gak apa-apa sih kalau untuk title gak ada gak ada masalah sih kecuali memang kalau dia green screen untuk orang green screen untuk orang terus spill itu kan kelihatan kontrasnya nih dari orang orang itu di green screen sama latar belakang barunya kalau kayak gini sih sebenarnya gak ada masalah sih kalau untuk title saya next lagi ya saya play lagi kalau yang lainnya sih biasa Pak hanya tambah teks sama bikin animasi bergeraknya kalau animasi bergerak kan kemarin kita udah belajar juga ya Pak yang bikin teksnya dulu terus habis itu kunci ada gambar yang kunci yang sebelah kiri baru itu digerakin tangan digerakin pelan-pelan kalau yang itu sih hampir sama sih Pak tinggal ada pilihan aja itu di sebelah kanan banyak pilihannya efek ya ini efek aja ya iya Pak paling yang penting sih saya bikin yang itunya aja pertama buat frame green screen apa title-nya itu Pak disitu yang agak banyak yang lain sih saya tinggal masukin suara efeknya aja masukin suara efek saya sih downloadnya kemarin jadinya dari Youtube itu judulnya SFX ya Pak yang for coffee zone jadi setiap scan itu saya tambahin efek suaranya aja oke sama itu tambahan itu yang ada tuh Pak yang dibikin frame title-nya itu biar dia ini saya ada hapus tuh Pak kurangin apa kurangin opositasnya itu sampai sampai 21% dia Pak kan ada warna hitam di awal kalau enggak kan nanti dia nimpah ya jadi itu saya kurangin aja opositasnya sampai 21% oke ada lagi oke udah aja paling kesulitannya di waktu aja sih Pak karena kan bener-bener kalau ngedit video itu enggak bisa buru-buru ya jadi harus bener-bener satu-satu tuh kita tahu nih ini pas enggak posisinya di scan ini tulisannya pas enggak gitu jadi enggak bisa buru-buru jadi bener-bener tuh mainnya feel sama imajinasi aja Pak oke Bu Nova terima kasih Bu Nova plus buat Bu Nova ya masalah apa oke ada komentar dari Bapak Ibu oke ada komentar dari Bapak Ibu ya boleh boleh silahkan buat Bu Nova eh saran atau apa yang namanya tadi kan dikatanya kan green screennya itu kan masih kelihatan hijau-hijaunya kan nah nggak jadi triknya gini nih Mbak Nova nah itu kan nanti green screennya kan kita di apa di setting di 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 krome ya ya Pak kunci kroma nah nanti itu yang paling atasnya di settingnya itu kalau nggak 30 31 nah nanti bagian bawahnya kan di setting juga tuh itu mentokin aja sampai mentok ya kan itu kan nanti kalau empamanya di atasnya 31 yang bawahnya itu paling berapa ya 69 kan itu 100% tuh 100% 31 iya 69 nah udah tuh kayak gitu langsung aja di checklist kayak gitu sih insya Allah yang green screennya nggak akan kelihatan lagi nggak spill ya oke terima kasih masukannya Mbak Irma ada lagi kalau saya sih tadi yang green screennya itu saya kasih lapisan hitam di bawahnya Mbak jadi saya panjangin itu sama green screen yang greennya sama yang hitamnya sama gitu saya bikin terus habis itu saya tambah lapisan tulisan tangannya baru itu yang untuk yang perseginya ya oke berarti awal buat green screennya itu pas waktu warna gambarnya itu hitam dulu baru warna green gitu ya soalnya kan kalau mau bikin green screen itu kan kita bikin lapisan itu kan nggak ada warna hijau langsung kan otomatis kan warna hitam dulu baru kita bikin ubah warnanya kita bikin warna hijau terus kita tambahkan lapisan lagi lapisannya kita tambahin warna hitam habis itu kita tarik tuh sampai sama dengan yang green screen atasnya tadi gitu Mbak kayaknya ini nggak bisa jadi susah ini Mbak Nova Mbak Nova begini caranya kan kalau Pak Mepas kita pemulihan gambar itu kan warna hitam nih kita ubah aja warna hitam itu menjadi warna green screen ya emang itu nanti visualnya nanti visualnya nanti saya contohin visualnya oke ada lagi oke kalau nggak ada ya makasih Bu Nova videonya oke asik ya back soundnya asik sama kalau yang saya suka apa fontnya fontnya oke sih oke selebihnya oke Bu Nova ya terima kasih applause buat Bu Nova oke next ke Mbak Irma Mbak Irma nanti saya ini aja ya saya share screen nanti Mbak sama seperti Bu Nova aja ya oh iya oke 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 ya ini ya Mbak Irma ya oke oke saya play ya oke Oke Mbak Irma, ya boleh dijelasin Mbak, audionya saya mute ya. Iya, oke. Nah jadi di sini tuh kan ada tulisan kayak kopi gitu kan di atasnya. Nah itu tuh saya pakai, pakai apa sih namanya? Pixelab, aplikasi lain. Bukan, di kain master juga. Bentar saya buka kain master nih. Di lapisan, dia ada di stiker. Oh pakai stiker, oke. Saya kasih transisi. Saya kasih transisi. Jadi kan ini kan sebelumnya kan footage-nya ini kan lebih ya, eh sekitar 3 menit kan. Itu mau nggak mau harus dipangkos gitu kan. Jadi 1 menit lah maksimal. Nah jadi tuh saya, pertama itu saya kasih transisi dulu. Udah, yang menurut saya bagus gitu kan ya. Nah baru tuh saya ekspor. Saya ekspor, saya selesai edit. Nah saya langsung edit lagi. Nah setelah itu, baru deh tuh kan udah masuk transisi kan saya edit lagi kecepatannya. Ini saya tambahin jadi 2 kali lipat. Dinaikin ya. Jadi 2 kali lipat. Iya dinaikin ya. Jadi kan baru cepat gitu kan. Akhirnya jadilah 1 menit. Udah jadi. Terus apa lagi ya. Backzone-nya saya dapat dari kain master juga. Saya download. Di situ ada store-nya. Terus apa lagi ya. Oke ya. Oh iya di situ kan kayak ada. Ada apa sih namanya. Ada blending ya. Ada blending-nya gitu Pak. Ada asap-asapnya gitu. Pas satu masukin kopi. Tapi mungkin nggak kelihatan ya. Nah itu. Terus title-nya, tulisannya. Di situ saya caranya itu seperti ini. Title-nya di situ saya tuh buka lapisan terlebih dahulu. Terus saya pilih text. Nah setelah itu saya ketik. Kalau udah saya ketik baru saya edit. Cara mengeditnya itu saya ketik lagi tulisannya. Terus di bawahnya itu saya tambahkan warna latar. Nah di situ saya aktifin. Di situ kan warnanya kan banyak tuh. Nah tapi di situ saya pilihnya warna hitam. Jadi biar tulisannya kelihatan gitu. Oke. Oke ada lagi Mbak Irma? Udah itu aja. Oke dari video ini ada yang mau diubah nggak Mbak Irma? Mungkin saya kurang sih. Ada yang kurang. Kurang apa ya. Thumbnailnya belum bikin. Terus yang kurang. Terus juga saya ngerti juga sih tentang konsep kopi. Itu nggak tau di benar atau nggak. Soalnya kopinya tuh ada yang hitam. Terus ada yang creamy-creamy gitu. Jadi sebenarnya kopi itu sebenarnya apa aja jenis-jenisnya Mbak Irma juga belum tau kan. Istilahnya kayak gitu ya. Iya. Gak apa-apa Mbak Irma. Oke ada lagi? Atau ada masukan dari Bapak Ibu? Tunggu. Itu tapi saya sempat masukin back sound effect juga kok Pak. Saya masukin back sound kayak zut-zut gitu-gitunya tadi. Oke. Apa denger nggak? Iya. Kayak transisinya ya. Pass transisi ya. Iya. Ya transisi ya. Pass transisi. Oke. Oke. Kalo dari saya masukkan ya. Kalo ini sebenarnya dia nggak mesti speed-nya dimainin Mbak. Sebenarnya nggak mesti diambil aja. Mungkin karena Mbak Irma nggak ini aja ya. Tau proses pembuatan kopi atau nggak familiar lah. Kurang familiar sama kopi. Nah mungkin ini bisa diambil per shotnya tuh kayak struktur pembuatan kopinya sama sih sama konsepnya Mbak Irma. Tapi ambil poin-poin pentingnya aja Mbak. Ketika dia grinding, terus dia nge-gilly kopi. Ya kurang lebih tuh kayak tugas 1, 2, 3-nya Pak Heti lah. Prosesnya disitu ada. Terus floating milk. Kalo ada floating milk, floating milk. Kayak gitu aja prosesnya. Jadi nggak perlu di speed ramping. Ambil suplikan-suplikan prosesnya aja. Sesuaikan sama back soundnya. Back soundnya juga udah oke sih menurut saya. Udah oke. Tinggal sesuaikan. Itu. Kalo dari saya Mbak Irma. Oke ada masukan lagi. Yang creamy-creamynya itu berarti bukan termasuk dari kopinya yang cair ini ya? Jadi sebenernya kan kopi gini Mbak. Kalo kopi hitam itu kan espresso ya Pak Epi ya? Kopi hitam, espresso. Kalo Mbak tambahin susu, ada takarannya nih. Takarannya seberapa, itu bisa jadi latte atau bisa jadi cappuccino. Kalo nggak salah yang ada di foto itu. Kalo nggak salah latte ya. Di video itu latte. Ada latte artnya soalnya. Iya. Gitu. Oke nggak apa-apa. Udah bagus sih kalo dari sisi back sound juga. Udah oke sih. Mantap. Oke. Ada masukan dari Bapak Ibu? Kalo belum ada, kita ke Pak Ujang ya. Oke. Tepuk tangan buat Bu Irma. Close dari saya Bu Irma. Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak. Halo Pak Ujang. Iya Pak. Iya. Sebentar saya play dulu ya Pak ya. Oke. Ini ya Pak Ujang ya. Indonesia. Negara sejuta pesona. Surga bagi biota laut. Rajaan bagi ragam hewan. Laut yang mementang luas. Laut yang mementang luas. Pantai yang asri. Hutan yang indah. Hutan yang indah. J Erin moses. Yes. Terima kasih. hanya di Indonesia oke Pak Ujar Pak Ujar, boleh sambil dijelasin Pak saya kecilin audionya ini penjelasan Indonesia panjang sampai 2 gambar gitu ya terus diganti-ganti surga bagi biota laut suaranya kecil ya suaranya agak-agak gimana gitu oh iya saya gak pakai musik juga ini pakai videonya banyak file-nya gede gitu gak banyak pakai filter sih Pak cuma tulisan video gambar sama musik di tiba-tiba gitu doang gak pakai transisi juga oke ya ada lagi Pak Ujar masih banyak yang kurang sih cuman ininya sering ngeheng HP-nya jadi ya oh gak apa-apa Pak oke aplaus buat Pak Ujang tahan buat Pak Ujang makasih Pak ya Pak atau teman-teman yang atau Pak Ujang dulu ada yang mau diubah gak Pak atau mau ditambahin dari video ini kalau mau ditambahin pasti banyak Pak cuman ya itu ini udah berapa kali ngeheng Pak oh gitu oke 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 ada masukan dari Bapak Ibu monggo mungkin masukannya dikasih big sound biar agak rame dikit ya oke ya ada lagi Bapak Ibu keren wajang keren kalau aja oke oke ada lagi Bapak Ibu gak ada lagi ya silahkan itu suaranya masih ada yang kayak big bisingnya bising gitu kalau bisa pakai headset tapi kayak dijauhin gitu oke ada lagi ada lagi Bapak Ibu oke makasih masukannya Bapak Ibu semua oke ya makasih Pak Ujang ya kalau masukkan dari saya Pak kalau emang headsetnya juga ini ada kendala untuk record itu pakai record HP aja Pak gak apa-apa itu agak dijauhin aja biar biar gak banyak spill spill kresak-kresaknya Pak gitu Pak Ujang oh gitu oke oke Pak Ujang makasih Pak Ujang ya oke next kita ke Budina halo Bu Dina halo Bu Dina iya Pak oke ya Bu Dina bisa share screen timeline-nya gak sebentar Pak disiapin dulu aja sambil saya setel videonya ya Bu Dina ya oke setelah Bu Dina Pak Ujang Pak Ujang setelah Pak oh berarti Pak Romy halo Pak Romy halo Mas Romy ada gak Mas Romy oke Mas Romy belum ada halo Pak ada Pak ini ada halo ya halo Mas Romy nanti setelah Bu Dina ya ya siapa oke Bu Dina boleh langsung dari Bu Dina aja gak apa-apa share screennya bisa Mungkin kalau pakai dua mungkin satu boleh dimatiin dulu laptopnya mungkin ya kalau ada dua ya atau di mute oke udah ya oke oke si sebentar Pak ya oh kilau sama makanan gue sih sering banget nah habis makan langsung benekol plant standol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan nutrir benekol ini videonya ya Bapak Ibu ya ini iklan film master bisa Mbak Indonesia negeriku terdiri dari 17.054 pulau darah kepulauan terbesar di dunia surganya terumbu karang terumbu karang terumbu karang selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Itu pertama untuk membuat subtitle berjalan Itu saya masih kurang Lalu itu sebetulnya saya buat subtitle Maksudnya ada back sound lagu Dea Lova Disitu juga ada suara saya Saya bernarasi disitu Tapi kok ketiban ya? Maksudnya gak ada Saya udah utak-atik di audio gak? Tidak ada Oke Menjelaskan bahwa penyu itu kan salah satu hewan Yang berumur panjang dan langka Jadi cukup banyak diburu Saya bernarasi tuh Oh gitu Saya gak denger sih Bapak Ibu yang lain Ada yang denger gak? Gak kedengeran ya? Iya disitu tidak ada Pak Tidak ada Jadi tertunggu ke Lalu Dea Lova Ada sebetulnya ada Nah tapi disitu tidak ada Tidak muncul Kedua saya blending Blending kan disana Bapak minta Minimal 45 detik Itu kan ada yang nge-freeze kan Nah itu saya tarik-tarik biar panjang Saya belum tahu cara menjahit Menggabungkan dua video itu Itu saya belum tahu Jadi subtitle berjalan dan Cara menggabungkan dua video Ketiga narasi saya Maksudnya suara saya kok Tertiban back sound Ada tiga pertanyaan itu Pak Sebelum ini berakhir Maksudnya biar saya Nambah ilmu nih Oke Dari Bapak Ibu yang lain Ya makasih Pak Romy Ada komentar? Selamat tinggal Pak Iki Sebelum komentar Masih ada lagi gak Yang belum di review ya? Yang belum presentasi Masih ada lagi gak ya? Ada yang belum presentasi? Boleh diinfokan? Siapa tuh? Bu Winarini ya? Katanya minta di Minta di Katanya dia Tadi di grup Oke nanti saya Nanti saya Bukain ya Dari setelah ini Oke Ya mau gue ada yang mau komentar Bapak Ibu silahkan Sudah lumayan bagus Pak Tapi cuma satu sih Hati-hati tuh Dengan Dengan Back soundnya tuh Kena copyright Cari yang gratis aja Pak Romy Iya itu belum di monetas Pak Masih amatir Masih amatir Dewa juga tahu Dewa Pak Yang gratis aja Pak Banyak itu Bikin master Oh gitu Iya Pernah copy Pelan-pelan belajar deh Makasih Pak Ipi Inputnya Ada lagi Bapak Ibu? Masukkan? Tunggu Oke Ya kalau belum ada Ya Pak Ipi masukannya Terima kasih Pak Ya untuk lagu Lebih baik dibandingkan Pakai yang copyright Masih banyak Free commercial use ya Bebas untuk dipakai Free license Itu juga banyak Dibandingkan pakai Yang copyright seperti ini Itu pertama Masukan dari saya Mas Itu yang kedua Memang Boleh satu video aja Dan deskripsinya ditambah Boleh Mas Dibandingkan Ini ya Sebenarnya Kalau yang di akhir Ketika nge-flish ini Kita gak tahu nih Maksudnya Apa yang mau disampaikan Itu aja sih Harus ada Jadi sebenarnya harus ada Motivasi Kenapa Kita melakukan Ini Kenapa kita ngedit Kayak gini Kenapa kita ngambil Gampar kayak gini Kenapa kita ngambil Gampar close up Kenapa ngambil Gampar medium shot Kenapa pakai Face sound ini Kenapa kita pakai Transisi ini Kenapa kita pakai Sound effect ini Kenapa kita pakai Text-text ini Itu kenapa kita pakai Subtitle Itu harus ada Motivasinya Semua harus ada Motivasinya Nah terkait Motivasi ini Keterkaitannya dengan Pesan Apa sih Pesan yang mau disampaikan Apa sih Mood yang mau disampaikan Apa sih Ambience yang mau disampaikan Nonton itu Itu di dalam video itu Penting Seperti itu Itu Mas Romy Masukkan dari saya Nanti untuk pertanyaannya Coba kita sambil bahas Kita sambil bahas Kita review lagi Materi dari hari pertama Sampai hari ini Oke Makasih Pak Romy Ya Sama-sama Pak Iki Oke Makasih Pak Romy Sama-sama Pak Iki Mau disampaikan dulu Nggak Sebelum kita masuk Ke Ini Review materi Oke Kalau belum ada Oke Kalau belum ada Ada yang mau ditanyain dulu Nggak Pak Ibu Oke Ada yang mau ditanyain Nggak sampai sejauh ini Tadi Pak Romy Pertanyaannya Menambahkan Video ya Iya Pak Ini Apa Empat hari ya Oke Selesaian Rabu Kamis Itu makanya Materinya padat sekali tuh Kalau Saya yakin Ini semuanya Sebelumnya udah pernah nih Kayaknya Bagus-bagus videonya Kalau sekali jalan begini Nggak mungkin Bagus-bagus Kayak Bu Irma itu Udah profesional Saya belum Pak Nggak Pak Romy Saya baru pertama kali Beneran Nggak mungkin Pak Widio Nggak mungkin Bener Saya baru Pak Saya referensinya Jadi saya bilang Saya sering-sering nonton Youtube Terus kita Belajar Gitu Jadi selesai dari materi Pak Rifki itu Materinya apa aja Blinding apa segala macam Kalau kita kurang itu Kita cari di Youtube Terus kita cobain Saya kalau belajar Sampai jam 11 malam Pak Sampai jam 12 Minggu ini Oh gitu Itu Game Masternya Di-explore lagi aja Game Masternya di-explore Jadi kita paham Dikit-dikit Di-explore benar Pak Ujala Banyak yang belum paham Tapi kita cari-cari sendiri aja Referensi banyak loh Di Youtube Di internet Jadi ya sayang banget Pakai data Kalau cuma nontonin Instagram orang Gitu kan Jadi kita belajar aja Lagi Instagram mantan ya Pak Bisa jadi Bisa jadi Penting banget gitu Ada pertanyaan lagi Makasih Bapak Ibu masukkan ya Ada pertanyaan lagi Ya izin tanya Pak Ya monggo Pak Benny Ya Untuk yang Ini yang bahan-bahan Yang Bapak kirim kemarin Itu ini ya Aman dari copyrightnya Bahan-bahan Oh oke Footage ya Pak ya Oke untuk footage Bapak Ibu yang saya kirim Footage Indonesia Ataupun yang copy Itu saya ngambil dari pexel Itu nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri aja Apa Isensi dari pexel Saya pernah Pernah nampilin Kalau masalah di hari pertama Pexel itu boleh dipakai Gak perlu atribusi Tapi kalau mau atribusiin Juga gak masalah Itu Itu lebih apresiat sih Kalau mau atribusiin pexelnya Gitu Kalau bahan-bahannya Itu aman dari copyright Pak Bencana kan mau Saya gunakan untuk Buat video-video yang lain Oke boleh Pak Bapak mau ngambil footage-fotage lain Dari pexel juga boleh Itu tapi dilihat juga Oke Oke Ada lagi Ya Oke Kalau belum ada lagi Kita review lagi Bapak Ibu untuk materinya Kita dari hari pertama Sampai hari ini Gak kerasa Udah lima hari aja Sebentar lagi penutupan Oke kita review materinya Yang pertama Di hari pertama kita sempat Belajar Kita sempat belajar Pengambilan gambar Kita belajar konsep videonya Nah ini Bapak Ibu Saya sekedar mengingatkan lagi Video itu Undeniably An excellent platform To communicate Information to a large audience Nah dia itu Merupakan platform Untuk mengkomunikasikan informasi Nah keywordnya Mengkomunikasikan informasi To a large audience Gitu ya Yang dibilang sama Bapak Ibu Benar Ketika videonya udah live Di Youtube Siapa aja bisa nonton Siapa aja bisa akses Siapa aja bisa ngeliat Balik lagi Isi kontennya Kalau bisa Muatannya itu Bener-bener sumbernya itu valid Datanya valid Sumber-sumbernya valid Kalau untuk isi konten Ya juga Isi kontennya lebih ke arah positif Ya Bagusnya lebih ke arah positif Itu Selanjutnya Produksi video Dimana video editing Ada di dalamnya Membutuhkan praktek Nah Bapak Ibu Saya remind lagi Video editing itu Konsep Konsepnya memang teori Hampir semua Film Itu konsepnya teori dulu ya Teori Nah video editing Gak bisa Teorinya itu Kita terlentam Terus kita tiba-tiba Bisa jago ngedit Gak Itu butuh praktek Kita butuh praktek Kenapa Dari praktek-praktek itu Kita bakalan tahu Kenapa teori ini dipelajari Dari praktek-praktek itu Kita bakalan tahu Kita kurangnya di mana Dari praktek-praktek ini Kita bakalan tahu Apa sih yang bisa kita explore lagi Kita bisa evaluasi lagi Kita bisa lebih Mengembangkan lagi Ilmu yang kita punya Itu jadi kuncinya praktek Jadi harapan saya Dari 5 hari ini Belajar video editing Kenapa hari 1 Sampai hari ketiga ini Hari 1 sampai hari ketiga itu Saya fokusin dari video Bapak-Ibu yang mau buat Kenapa? Karena saya pengen Di hari pertama Bapak-Ibu pengambilan gambar Hari kedua mulai masuk editing Hari kedua Tugasnya yang balik lagi Ngedit lagi Di footage awal Atau footage apa sih Yang Bapak-Ibu pengenin Karena saya pengen Bapak-Ibu evaluasi juga nih Evaluasi dari Tugas Bapak-Ibu Evaluasi nih Diperbaiki lagi Diperbaiki lagi Jadi akan muncul Timbul rasa penasaran Jadi makin berkembang Makin berkembang lagi Kalau mau dilihat Di tugas ketiga Kita review kemarin Bapak-Ibu berkembang Dari hari pertamanya Itu udah luar biasa ya Semuanya sih Semuanya Kalau saya lihat Pak Widyo Pak Epi Mbak Irma Bu Nova Dan Bapak-Ibu yang lain Itu berkembangnya Luar biasa ya Ya Bapak-Ibu sendiri Ngerasain ya Bapak-Ibu sendiri Saya rasa Ngerasain sih Perkembangannya Tapi jangan berhenti Sampai sini Di eksplor lagi Praktek KineMaster memang Fiturnya banyak Saya ingatkan lagi Bukan berarti Fiturnya banyak Semua digunakan Tergantung Informasi atau pesan Apa yang mau ditampilkan Dan mau disampaikan Kepada audiensnya Gitu Oke Oh ya tadi Tadi Mbak Maya Juga pakai in shot Gak masalah Bapak-Ibu Teknik editing Kurang lebih semua sama Di aplikasi Apapun semua sama Kurang lebih seperti itu Hanya fitur-fiturnya Memadai gak di aplikasi Itu aja sih Mau pakai in shot Filmora Go Terus KineMaster Atau nanti setelah Setelah pelatihan ini Mau belajar di PC editing Pakai Premiere Pro Pakai DaVinci Resolve Pakai Final Cut Pro Atau pakai Sony Vegas Pakai Filmora Itu akan sama aja Teknik editing Gitu Kita remain lagi 6 elemen dasar video Ada motivasi Informasi Komposisi Angle kamera Sound audio Dan kesinambungan Gitu Nah Yang Cukup Cukup penting Ini dimotivasi Saya ulangin lagi Tadi Motivasi Harus ada alasan Dalam bentukan konsep video Alasannya apa nih Kenapa pengambilan gambarnya Seperti itu Kenapa audionya Seperti itu Kenapa transisinya Seperti itu Kenapa textnya Seperti itu Kenapa harus pakai voiceover Kenapa harus pakai subtitle Nah ini harus ada Motivasi yang jelas Motivasinya harus jelas Kenapa kita makan Nah motivasinya kan jelas Karena kita lapar Atau karena ada Dorongan visual dari mata nih Kayaknya makanan itu enak Padahal kita belum lapar Nah motivasinya kurang lebih Seperti itu Itu Ini 6 elemen dasar video Oke Nah video yang baik Seperti apa Kejelasan konten Kontennya harus jelas Isi di dalam kontennya itu Harus jelas Pesan yang mau disampaikan Itu harus jelas Ditampilkan Nah memiliki pencahayaan Yang baik Nah dari Poin kedua ini Kita Kalau kita flashback Dari hari 1, 2, 3 Ini poin kedua nih Yang sudah diterapin Cukup bagus Di Pak Widio Kita melihat Pak Widio Pencahayaan hari pertama Pengambilan gambar Ya Pak Widio Ya backlight Ketika hari ketiga Video yang ditampilkan Bisa seperti itu Ini perkembangan Poin keduanya Cukup bagus Pak Widio Ya Yang ketiga Gambar harus fokus Dan tidak blur Kurang lebih Hampir semuanya Gambar sudah fokus Nggak blur Kurang lebih Bapak Ibu semua Sudah bisa di Step ketiga ini Video stabil Mungkin dari Bapak Ibu Masih banyak ya Videonya yang belum stabil Masih ada getaran Tidak masalah sih Tidak masalah Itu nanti Makin Bapak Ibu Banyak praktek Makin guncangannya Akan Traduce Makin biasa Tangan Bapak Ibu Untuk mengambil Video Pakai HP Tanpa harus Pakai gimbal stabilizer Atau tripod Selanjutnya Memiliki durasi Yang cukup Yang terakhir Audio musik jelas Dan sesuai dengan tema video Audio musik jelas Ini juga Jangan sampai Audio musiknya ini Atau back sound itu Menutupi narasi utama Atau voice over Dari videonya tersebut Oke Teknik pengambilan gambar video Kita remind lagi Ada long shot Medium shot Atau close up Kalau berdasarkan sudutnya Ada high angle Eye level Low angle Over the shoulder With bird eye Ini berbeda-beda Tergantung Kebutuhan Kebutuhan Tergantung pesan Yang mau disampaikan Oke Nah ini kesalahan umum Saat pengambilan video Biasanya gak lock focus Gak lock exposure Yang kedua Biasanya gak fokus Ke pesan yang pengen disampaikan Terlalu sibuk Dengan animasi-animasi Yang mau ditampilkan Terlalu sibuk Dengan efek-efek Yang mau ditampilkan Tapi fokus pesannya Itu malah gak tersampaikan Itu Nah biasanya Pengambilan Tidak memperhatikan Motivasi Itu juga ada sih Motivasinya Seperti apa Pengambilannya itu Gak Gak ditampilkan Close up Sebenarnya Mau nampilin detail Ekspresi mukanya Tapi pengambilannya Dari full shot Atau pengambilannya Dari long shot Nah ini kan Gak 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 sesuai Jadi motivasinya Gak ditampilkan Seperti itu Nah selanjutnya Gak melakukan uji coba audio Biasanya Saya juga pernah mengalami Saya gak melakukan Uji coba audio nih Ketika ngerekam Gak saya uji coba dulu Sebelumnya Nah ketika rekamannya Selesai Videonya selesai Audionya gak muncul Nah itu kan problem Problem kita Jadi bisa kerja dua kali Itu cost kita Atau biaya yang kita keluarin Bisa lebih banyak Oke Selanjutnya Banyak gerakan yang gak diperlukan Banyak gerakan yang gak diperlukan Di sini Maksudnya Enggak meluluk Pengambilan gambar itu Harus pending Geserkan lagi Atau harus tilt Atas bawah Harus kameranya bergerak terus Enggak Kameranya stay di tripod Yang penting Asalkan objeknya itu dinamis Itu juga udah cukup Itu selanjutnya ada Editorial thinking Kita balik lagi Editorial thinking Konsepnya ada tiga Berdasarkan struktural Functional Dan proporsional Kalau struktural itu Menentukan struktur Dan urutan Functional shot Misalkan dari long shot Medium shot Disambung dengan close up Kalau fungsional itu Shotnya berdasarkan fungsi Kalau proporsional itu Tergantung ritme editing Yang kita pengen Itu Kontinuitas Dalam editing Penyuntingan gambar Dengan tujuan utama Membuat penyambungan Antar gambar itu Klop atau halus Kontinuitas dalam editing Kontinuitas Contohnya juga Ini ya Kalau objeknya masuk Dari kanan ke kiri Sorry Objeknya keluar Dari kanan ke kiri Nah masuk Di scene selanjutnya Atau shot setelahnya Kontinuitasnya itu Dari kanan ke kiri juga Biar gak ada disorientasi Dari audiens Kontinuitas juga berkaitan Sama jump cut Supaya gak ada jump cut Kontinuitas ini Perlu diperhatikan Jadi Adegan setelah Adegan Ini ada Misalkan ada adegan pertama Nah adegan keduanya itu Mau kayak gimana sih Supaya gak ada jump cut Itu harus dipertimbangkan Oke selanjutnya Errol dan B-roll Errol itu Saya remind lagi Footage video utama Kalau B-roll itu Footage yang mendukung Errol visual supportnya Nah kurang lebih Ini biasa ada di dokumentari Video Atau wawancara Itu Errol B-roll itu Sebenarnya untuk mendukung Supaya storytellingnya Gak mau bosan Itu untuk B-roll Ya editing kurang lebih Editing dasar Ini Apa namanya Tekniknya Ada stabilisasi footage Setelah pengambilan gambar Jangan lupa Bapak Ibu Footagenya Distabilisasiin Biar kita ngeliat Pergerakannya lebih smooth Oke yang kedua Import footage audio Kita juga sudah belajar Cara import footage Video dan audio Kita juga sudah belajar Enflop ya Enflop video Kita sudah belajar Kita naikin Mixer Atau kita naikin Volume audio Atau nurunin Itu kita udah belajar ya Gak ada masalah ya Di audio ya Terus preset-preset Di refop Juga kita udah belajar ya Gak ada masalah ya Bapak Ibu ya Oke Selanjutnya Trim split footage Ini yang dasar Kita mau ngambil Footage yang kita pengenin aja Atau durasi tertentu Yang kita pengenin aja Kita pake trim Atau split Selanjutnya Kita ada scaling Atau crop Kita mau zoom in Kita bisa pake scale Atau kita mau ngambil Bagian tertentu dari footage Yang diinginin aja Kita pake crop Nah layering ini Tumpukan Di KineMaster Bapak Ibu Bahasa Misalnya Tumpukan ya Nah layering ini Fungsinya Kita menambah layer Atau menambah keuntukan Dari Di dalam Ketika ngedit Di sebuah Di sebuah timeline Itu Bapak Ibu mungkin Udah familiar ya Untuk layering Udah aman ya Oke Transisi Yaitu Bapak Ibu udah paham lah ya Transisi ya Perpindahan Atau efek perpindahan Antara satu shot Ke shot lainnya Atau satu scene Ke scene lainnya Nah export Rendering Kita gabungin Efek-efek yang udah kita Lakukan Bikin master Kita gabungin Jadi satu Untuk menjadi sebuah Kesatuan video Oke selanjutnya ada Chroma Key Kungsi Chroma Atau Green Screen Biasa disebut Green Screen Kita menghilangkan Satu warna Dari sebuah footage Atau dari sebuah video Tujuannya apa Supaya kita bisa Ngelihat footage Atau video Yang ada di layar bawahnya Gitu Chroma Key Chroma Key Itu gak ada Di Kalau di KineMaster Chroma Key Gak bisa dilakukan Di Master Layer Atau layer pertama Gak bisa Bisanya dilakukan Di layar kedua Ketiga Oke Itu Chroma Key Selanjutnya Keyframing Keyframing ini Ini basicnya Untuk animasi Atau motion grafik Kita menggerakkan Sesuatu Untuk membuat Sebuah pergerakan Di dalam Footage Text Atau objek Di dalam Timeline editing kita Nah selanjutnya Blending Blending itu Kita mencampurkan Campurkan warna Sebenarnya Mencampurkan warna Blending Nah sebelah sini Color Correction Kita koreksi warna Nah di Color Correction Kita temukan Kalau di KineMaster Di Adjustment Kita bisa ubah Di situ Ada macam-macam Ada temperatur Ada juga brightness Kecerahan Kontras Kontrasnya Ada saturasi Bapak Ibu bisa ubah juga Itu Oke Kurang lebih ini ya Yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya Oke Sebentar Saya Kontakt tim pelatihan Kita ada penutupan Rencana Bapak Ibu Kita penutupan Di 10.30 Oke Nah ini Coba kita Di 10.15 Kita selesaikan ya Oke Sebelum kita selesaikan Ada pertanyaan-pertanyaan Dari Bapak Ibu tadi Coba saya jawab dulu Oke Sebenarnya kalau kita bikin video gitu Itu sebenarnya disarankan tuh Pakai kamera Atau pakai HP Oke Ada lagi Oke Kalau ini saya langsung jawab aja ya Mbak Irma ya Kalau Sebenarnya tergantung Bapak Ibu Punyanya Apa Kamera Atau Smartphone Kalau smartphone kan Kemarin kita sudah belajar ya Perbandingan smartphone Smartphone Kalau kita kemarin belajar Smartphone editing Sama PC editing ya Kurang lebih sama sih Kalau smartphone kan Kita ngambil gambar Di smartphone Kita langsung ngedit Saat itu juga Di smartphone kan bisa ya Iya Kalau kamera kan Kita harus pindahin dulu Kita pindahin ke smartphone-nya Atau kita pindahin ke Apa namanya Ke laptop atau PC Nah Kalau Balik lagi Mbak Spesifikasi dari smartphone Yang Mbak punya Itu Kalau sekarang ya Kamera-kamera smartphone Memang Sudah Apa yang mendekati Kamera Kamera-kamera profesional Di SLR Atau wireless ya Kita bandinginnya ke situ dulu Itu memang sudah mendekati Tapi memang gak bisa Menggandikan itu sih Belum bisa Belum bisa untuk menggandikan Biasakan atau wireless Tergantung spek dari HP Mbak Kalau HP Mbak Speknya sudah mumpuni Untuk pengambilan gambar Itu sudah cukup Kalau Mbak mau Lebih ringkes Bahasanya Tapi kalau misalkan Belum cukup Speknya Mau pakai kamera Itu oke Tapi ya perhatiin Kemampuannya Kita hari pertama Setelah sempur Belajar ya Perhatiin kemampuan Kamera kita Dari gantung kemampuan Dari HP kita Mbak Iya Mudah-mudahan Oke Masukannya Pak Ya Sama-sama Oke Dari pertanyaannya Pak Robi tadi Yang pertama Nambahin video ya Pak Robi Oke Ketika kita membuat layer Atau kita membuat Apa namanya Project baru Project baru Oke Kita pasti ditampilkan Sorry Kita 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 pasti dihadapkan Sama tampilan media browser dulu Nah pertama Kita misalkan Udah menambahkan Video ini Berarti cuma ada video ini aja ya Video ini aja di layer Di layer utama kita Mas Romy mau nambah Kita tambahkan Betul Di media ya Bapak Ibu ya Kliknya di media ini ya Ya ini untuk nambahin Di master layernya Di layer Utama Mana yang ring Tersebut Ya kayak gini mas Jadi ini video pertama Atau footage pertama Ini footage kedua Gitu ya Mas Romy ya Itu menambahkan ya Kalau mas Romy Menambahkannya di layer Di media Ini nanti jadinya Di layer Atau di lapisan Atasnya Posisinya nanti Di lapisan atasnya Ya Bukan di sampingnya Gitu Gitu ya mas Romy ya Terjawab ya Ya Pak Jadi media lalu tambah ya Ya jadi di media Pilih Pilih footage nya Ya di klik aja Diklik aja Misalkan yang gini Dia otomatis Sudah nambahin Oh kok saya gak bisa-bisa ya Oke yang kedua Nanti dicoba Subtitle berjalan tuh Pak Gimana Subtitle Oh nambahin Nambahin Oke kita nambahin text disini Misalkan ya Text Indonesia Oke Kalau kita nambahin Indonesia disini aja Kita mau kasih animasi masuk Bisa Bebas Macem-macem Seperti ini Pilihannya ada Macem-macem Kalau kita mau nambahin animasi Masuk aja ya Atau in animation Bisa Kayak gini Oke Oke kita nambahin animasi keluar Juga bisa Oh ya oke Paham Udah Sekarangnya ketiga Biar cepet Biar cepet Terus saya kan masukin back sound Nah saya ada narasi juga Yang muncul malah back sound Narasi saya hilang gitu Jadi pesannya gak dapet Oke kita coba ya Oke audio Kita tambahin Oke Misalkan ini Helicopter runway Saya tambahin Sama Dreaming big Saya tambahin Ini mas ya Oke Mas pastikan di timeline-nya Muncul dua-duanya muncul ya Iya Dua-duanya muncul Kalau dua-duanya sudah muncul Coba play Oke sorry Gak ada suaranya pak Oke sorry Ini saya Apa namanya Sinyal saya sorry Sinyal saya ada gangguan Mas bisa dipastikan aja Mas pastikan dari volumenya disini 100% Volume di bawahnya 100% Kiri kanan 100% ya Ya Kalau ini kan berarti udah muncul nih mas Nah supaya Misalkan helikopter runway ini Voice over utama dari mas Ya Yang bawahnya ini 100% nya ini Dikecili mas Ya Jadi 18% 20% Jadi suara utama ini Dari helikopter runway ini Gitu Jadi helikopter runway-nya Gak ketiban Gitu mas Karena Karena gini Kejadiannya bisa Kayak Apa Tugasnya kemarin Mas Sufi Suara yang dihasilkan Dari rekamannya itu Terlalu kecil Gitu mas Jadinya yang dominan ini Back soundnya Gitu Jadi untuk mastiinnya Voice overnya dulu Voice overnya dulu yang di Apa Voice overnya Atau narasinya dulu Dicek Narasinya dulu Dicek nih Muncul gak suaranya Mas baru masukin base up Oke ya Sip Audio envelope Untuk apa ya pak Oke Kalau audio envelope Mas misalkan Mau buat transisi nih Transisi audio Nih misalkan 100% Awalnya ya Nah mas Di tengah-tengah Mau turunin Mau turunin jadi Nol Misalkan Atau jadi 10% Nah itu mas fungsinya Jadi suaranya Dari tadinya 100% Kenceng Agak di turunin Di tengah-tengah Karena misalkan Mau ada narasi Mau ada narasi Mas ya Oh gitu Oke Ada lagi Bapak ibu Tanya Pak Boleh diulang lagi gak pak Sekali lagi diulang Yang mana Yang tadi tuh Apa Audio Di vlog tadi Audio envelope Oke Audio envelope tuh pak Ternyata Jawabannya Yang tadi Oke Agar narasi saya keluar Oke Udah dicoba ya mas ya Audio envelope ya Oke Ini bukan di mixer ya Sebenarnya Jadi gini mas Oke Gak apa-apa Kalau udah di audio envelope Oke Tapi balik lagi Pertama harus dicek dulu mas Audio utamanya Suaranya Atau powernya Sekuat apa sih Itu Ketutup sama Bakalan ketutup sama Back sound gak sih Itu diperhatikan dulu Baru bisa dimainin Di audio envelope Oke Kalau audio envelope Saya tampilin sekali lagi Misalkan ini efeknya Nah misalkan Efek Misalkan suara Ini Rainbird 2 ini Nah saya misalkan Rainbird yang kedua ini Voice over saya Yang pertama ini Yang bawah ini Dia back sound Oke Misalkan nanti Voice over ada di Sini ya Mulai muncul di Detik kesekian nih Voice overnya Nah awalnya Awalnya back soundnya Kan keras nih Keras dulu Membangun suasana Nah di tengah-tengah Saya buat enveloping Gitu Saya tambahin Envelope-nya Nah ketika Mau masuk ke Back sound Sorry ke voice over Saya turunin Jadi sekitar Misalkan 28% Misalkan 28% Nah jadinya ketika Voice overnya ngomong Gak ketimpa Sama back sound Back soundnya Jadi diturunin Gitu Oke Ada lagi Bapak Ibu Untuk green screen tadi Bu Nova Mungkin kurang lebih Seperti ini Konsepnya Image asset Masukin warna hitam Karena memang Gak ada pilihan biru Gak ada pilihan hijau Terus colornya diganti Diganti seperti ini ya Iya benar Berlalu dimasukin Lapisan lagi Berlalu dimasukin Tekstnya ABC seperti ini ya Bu Nova ya Ada lapisan lagi layer pak Tambah lapisan Tambah lapisan Media lagi Suri-suri Iya ya Nih ya Media Yang sebelah kiri Iya itu tambah Hitam pak Kasih di bawah hijaunya Jadi Di bawah hijaunya pak Jadi sama rata Dia hijau Kalau yang hitam itu Bu apa ya Bu Nova Hitam itu sama rata Dia pak Kalau yang hitam itu Biar ini aja pak Apa Biar Buat Ah ya ini Diambil ini Bener Kalau yang hitam ini Buat apa ya Bu Ke pelapisnya aja pak Jadi biar lebih agak bercahaya aja Jadi sebenarnya sih Dasarnya hitam Cuman dia Di hijaunya ini Jadi kayak gimana Lebih hidup aja gitu pak Oh gitu oke Oke Jadi hidup Lebih hidup aja warnanya Saya bikin dua lapisan warna Untuk clean screennya Oke Ini sebenarnya Nanti itu ada dikulangin Oke Ya kalau ini sebenarnya Preferensi masing-masing sih Kalau untuk editing seperti ini Tergantung gaya editing masing-masing Itu kurang lebih Tapi untuk Membuatan lapisan green screen Kayak gitu ya Bapak Ibu ya Iya bener Green screen itu Lebih untuk Tulisan ya pak Bebas Bebas mas Green screen untuk logo Misalkan logo mau dibuat efek Bebas Green screen itu Pokoknya Green screen itu Sebutan umumnya Sebenarnya Pengertian itu Menghilangkan satu warna Satu warna Dalam sebuah video Supaya layer Di bawahnya itu Bisa kelihatan Gitu Nah karena Kenapa green screen Kenapa warna hijau Karena hijau itu warna yang Jarang atau Nggak Nggak ditemukan di pigment tubuh kita Oke Ada lagi Bapak Ibu Pertanyaannya Pak Riki Ya Kembali Masalah pengambilan gambar ya Video Misalkan saya ngambil gambar nih Objeknya Saya ambil dari bawah Ke atas Nah setelah di atasnya Kan mentok gitu pak Sementara objek yang ada Kan di sebelah kanan Itu pada saat kita mentok di atas Lalu balik kemana pak ya Gimana pak Maaf pak Tadi saya kurang nangke pak Gimana pak Jadi pada saat Saya pengambilan gambar Video Anggaplah sampai satu pohon Dari bawahnya Batang sampai ke atas Nah sampai di atas itu kan Objeknya habis tuh Atasnya udah nggak ada lagi Itu sebaiknya kita Ke kiri ke kanan Atau mungkin ada Pak Rizky Ada masukan seperti apa pak Oh ya Transisi ya pak ya Masalah transisi ya Setelah itunya ya Oke ini kurang lebih Gambarannya sama Seperti Video tugas ketiganya Pak Wideo Ketika dia ngambil Apa ya Bagian belakang Atau bagian samping Bagian samping Kalau nggak usah Shock breaker dari motor Kan ngambilnya dari atas Dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Setelah itu mau buat transisi ya Mau buat transisi seperti ini Nah setelah itu Kalau bisa Kalau bisa videonya itu Dari bawah ke atas juga pak Dari bawah ke atas juga Supaya nggak ada disorientasi Itu aja sih pak Oh gitu Jadi Pada saat mentok ke atas Kita kembali lagi Dari bawah ke atas lagi Itu ya Iya Atau kalau nggak Footage-nya lebih dibuat Kalau nggak dari bawah ke atas lagi Bisa footage-nya Itu diem pak Atau stabil Pakai tripod Diem aja Yang penting dikasih Ini pak Dikasih transisi Nantinya dikasih transisi pak Ya pak Jadi transisi ke footage Diem-nya itu ada Nah transisinya Pakai transisi bawaan aja Biasanya dia ada zoom Zoom in Berarti zoom in pak Zoom in atau Wide ke atas Pak Pakai transisi yang kayak gitu aja pak Oh iya boleh Oke Tergambar ya pak itu ya Ada lagi bapak ibu? Pak yang tulisan senja tadi dong pak Oh tulisan senja oke Oke ada lagi Bapak ibu Pak bikin apa Yang sinematik Kayak kemarin pak Iki bilang tuh Yang sinematik itu pak Oke Sinematik frame ya Oh iya pak betul Oke itu sebenarnya Sinematiknya itu ada di ini Ada di stiker Ada di stiker Di store-nya Di store-nya KineMaster Ada sinematik frame Biasanya dipakai Dua Ini yang Dua tiga Dua poin tiga lima Banding satu Itu frame Sinematik yang biasa dipakai Atau pilihan lainnya Ada juga Itu aja sih Pake stiker itu Bapak ibu Untuk sinematik Ya tergambar ya Pak Widio ya Ya pak tergambar pak Oke Sebelum ke Bu Nova Pertanyaannya ada lagi Bapak ibu Halo Cik Ya silahkan Iya pak Kalau saya gak ngerti Terus masukin lagu-lagu itu Copy Yang ternyata copyright itu Berurusan dengan hukum Atau gimana Saya hapus aja ya Kalau mas pake Buat komersial Yang gambaran umumnya Kalau mas pake Buat komersial Ya itu bisa mas Bisa berurusan Sama hukum Karena kan itu ada royalti Di situ ya Ada royalti Ada hak cipta Ada hak cipta Dari pengguna Dari pembuat Sorry Gitu Kita gak bisa main pake Itu aja Tanpa ada Izin terkulis Kalau ditampilkan Di deskripsi Iya Jadi Harus izin dulu ya Tetep izin dulu ya Jadi kalau ada Izin terkulisnya Misalkan ya Ada Apa namanya Dari Bandsound Kalau Bandsound Bandsound untuk Apa Bandsound Yang kita pake Dari Bandsound Dari Website Bandsound Dia kan ada Tertulisnya itu ya Harus mencantumkan Atribusi Di deskripsi Nah kalau udah ada Yang kayak gitu Baru kita bisa pake Mas Gitu Itu karena Dasarnya udah kuat Dasarnya apa Dasarnya dari Website Bandsound nya Udah nyantumin Di awal Kalau mau pake Lagu dia Ya harus Ini Harus nyantumin Deskripsi Gitu Oke ada lagi Iya maksudnya Pesan sedikit aja Karena kan Ada orang yang Awam hukum Kayak Yang tahun lalu tuh Masih banci sampah tuh Masuk penjara Iya Buat konten Oke ada lagi Bapak Ibu Oke Oke kita Sebentar Start Pagi ya Halo pagi ya Pagi ya Pagi ya 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 Hadir Pagi ya Saya waktunya Sampai jam berapa Pak Sebelum penutupan Mohon maaf Saya konfirmasi dulu Pak Ini udah selesai Belum Selesainya aja Ibu Izin Ibu Agustina Ibu Ibu kepala Kayaknya sudah Sudah gabung ya Oh bu kepala Sudah gabung Ya saya izin Satu Ngejawab satu Pertanyaan lagi ya Boleh ya Oke biar kita Biar gak ada yang Ini gantung ya Pak Gia ya Saya izin jawab satu Pertanyaan ya Siap siap Ya ini pertanyaannya Dari Ibu Nova Gimana cara buat Ini ya Teks Apa namanya Video Video di dalam Teks ya Benar Nah ini Contohnya Saya buat Teks ini Word Traveler Ini sama Pembuatannya sama Di layer juga Kayak biasa Ini saya tambahkan Layer Saya tambahkan Ini ya Saya tambahkan Video layer Di atasnya lagi Nah caranya Ibu Ke blending Pilih Blendingnya Diatur Ya blendingnya Bisa dimultiply Gitu bu Nah kalau ini Gak begitu jelas Saya contohin Gambar yang Agak terangan aja Oke Misalkan gambarnya Ini Oke Ke blending Oke Pilih yang Multiply Oke ya Oke jadi kayak gini ya Bu Nova ya Ya untuk copy Sama Copy yang tadi Pak Video ya Siapa ya Saya agak lupa Kurang lebih seperti itu Sama Iya Iya Pak Betul Oke Terima kasih Pak Rintri Ya Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf Kalau ada Selama pelatihan kita ini Satu sampai lima hari ini Ada Kurangan dari saya Atau ada perkataan dari saya Yang kurang berkenan Saya mohon Dibukakan pintu maafnya Dan nanti kalau ada Pertanyaan-pertanyaan lanjutan Atau Bapak Ibu mau konsultasi Boleh di grup Atau jawab di ke saya Feel free ya Bapak Ibu ya Oke Sampai sini Sudah cukup ya Kurang lebih ya Bapak Ibu ya Terima kasih Pak Rifki Cukup Pak Cukup Pak Makasih Pak Oke Kita nanti Selalu Iya Sama-sama Bapak Ibu Kita langsung kementupan Nanti Mungkin di guide Sama Pak Gia ya Oke Pak Gia Monggo Pak Saya kembalikan Pak Gia Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Rifki Eh teman-teman Semoga Semoga Bermanfaat ya teman-teman Selanjutnya kita langsung Langsung penutupan ya teman-teman Jadi Kita 10 menit 10 menit Kurang lebih 10 menit Kurang lebih 10 menit Kira-kira teman-teman Ada yang mau jadi Petugas penutupan gak Ada yang jadi MC Doa Dirigen Oh ada usul nih Petugas sama kayak kemarin aja Gimana keberatan Halo 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 Bapak Ibu Untuk petugas Sama kayak kemarin aja ya Bu Dirma MC ya Kayaknya Pak Pak Rahmadi Gak ada untuk doa Pak Epi Saya minta tolong dibantu Backup ya Pak Epi ya Setuju Pak Setuju Pak Doa aja Pak Doa Pak Oke Oke doa di Pak Romi Oke doa di Pak Romi ya Oke MC di Bu Irma Doa di Pak Romi Untuk teks sudah dibagikan ya Di grup ya Mohon dibantu ya Bapak Ibu ya Oke terima kasih Bapak Ibu Mana grupnya Teks doa mana Pak Sebentar-sebentar Nih saya share Dulu ya Nanti doa mau makan Fasih bisanya Biasa Pak Ibi Kalau mimpin doa Mantep Pak Enak gitu Pak Ini teksnya sama kayak kemarin Baru lagi Udah saya share Tadi Apa Doanya siapa Pak Epi Pak Romi Pak Romi Oh Pak Romi doanya Pak teks doa mana Pak Teks doa Sebentar Biasanya di grup ya Teks doanya Saya share di grup Mungkin MC bisa Mulai geladi dulu Ya tunggu bentar Ya makasih Pak Gia Mohon maaf tadi Yang doa siapa tadi Pak Romi kalau gak salah Pak Romi Pak Romi gitu ya Pak Romi Boleh dimulai dulu Bu Bu Irma Oke Saat-saat dikit gak Pak Bu Nanti Teksnya saya kasih yang baru ya Bu Kenapa pakai teks yang itu dulu Ini saya apa Bacanya yang teks yang baru ya Pak Ya yang di Yang saya peceh ya Teman-teman Teman-teman Paujang atau Bu Dina Kenapa Pak Bu Dina Pesan-pesan ya Bu Ah pesan Pesan-pesan ya Bu Baik-baik Siap-siap Insya Allah Ini percobaan dulu ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat kepada kepala PPKD Jakarta Selatan Ibu Agustinasi Ibu Agustinasi Ibu Agustinasi Ibu Agustinasi Yang kami hormati Kasubag TU PPKD Jakarta Selatan Bapak Kadi Ahmad ST Yang kami hormati Kasatpel Pengendalian dan Pemasaran Ibu Estrikus Indriati ST Yang kami hormati Kasatpel Pelatihan dan UJK Bapak Muhammad Rifki SKOM Yang kami hormati Instruktur Pelatihan Jarak Jauh PPKD Jakarta Selatan Dan peserta Pelatihan Jarak Jauh Batch 2 Tahun 2021 PPKD Jakarta Selatan Yang berbahagia Puji syukur kita panjatan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena hanya atas perkenannya Kita dapat hadir pada acara penutupan Pelatihan Jarak Jauh Batch 2 Tahun 2021 Perkenalkan saya Irma Yanti Selaku pembawa acara Sekaligus memandu acara pada hari ini Sebelum memulai acara Saya akan menyampaikan terlebih dahulu Susunan acara pelatihan jarak jauh Yaitu sebagai berikut Yang pertama Pembukaan Dua Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh 2021 Yang ketiga Pemutaran Video Projek Akhir Peserta Empat Kesan dan Pesan Peserta Lima Seminar Motivasi Singkat Enam Arahan sekaligus penutupan secara resmi Pelatihan Jarak Jauh Tujuh Doa dan Penutup Bapak atau Ibu Hadirin yang kami hormati Mengawali acara hari ini Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mohon hadirin untuk berdiri Disitu nyanyi Ya kan Mohon Bu Tina mohon izin Bu Saat ini gak dibersih dulu Sebentar ya Bu Mohon maaf Sudah habis nyanyi Hadirin dipersilakan duduk kembali Acara selanjutnya adalah Laporan Ketua Panitia Yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifki Eskom Kepada Bapak Muhammad Rifki Eskom Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Acara selanjutnya adalah Pemutaran Video Projek Akhir Peserta Acara selanjutnya adalah Kesan dan Pesan dari Peserta Pelatihan Jarak Jauh 2021 Ini diwakili Kenapa Pak? Ini nanti yang diwakili oleh Ibu Dina Diwakili oleh Langsung aja saya ngomong diwakili oleh Ibu Dina Lanjut Acara selanjutnya adalah Sambutan sekaligus menutup secara resmi Pelatihan Jarak Jauh Angkatan 1 Tahun 2021 Oleh Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan Ibu Agustina Sari SHMM Ibu Agustina Sari SHMM Waktu dan Tempat Kepada Kami Silahkan Sebelum kita menutup acara ini Marilah kita memanjatkan doa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang akan dipimpin oleh Saudara Romi Saudara Romi bener kan ya? Betul Ya bener Bu Irma Saudara Romi kami silahkan Lanjut Saya selaku pembawa acara Mohon maaf apabila ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bu Irma Nanti saya kasih teks yang baru ya Bu Nanti ada perubahan Perubahan Jadi nanti sambutan Tiga orang Terus saya kasih teksnya Lalu Lalu ke seminar Ya seminar diadakan Diganti pemutaran video proyek akhir Itu aja sih Bu Irma Nanti teksnya saya kasih lagi ya Bu Yang baru Izin Pak Ye Izin menambahkan Bapak Ibu Kalau yang bisa videonya Dinyalakan Mohon dinyalakan ya Selama penutupan berlangsung Oke Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak Rifti Terima kasih 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 Terima kasih